Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri Untuk episode hari ini dan juga untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Sangat besar kemungkinan Bu Saras akan menyerah untuk mencedohkan Lia dengan Dewa Karena Lia tidak akan mungkin jika harus berpisah dengan Pajar Seperti yang akan kita lihat di episode malam ini Bu Saras sangat kesal karena Lia masih saja bersama Pajar Kemudian Bu Saras menyuruh Lia untuk menjauhi Pajar Tapi jawaban Lia membuat kedua mata Bu Saras nyaris keluar dari tempatnya Karena Lia bilang kalau tidak akan ada laki-laki lain yang dicintainya selain Mas Pajar Bu Parah juga yang ingin memisahkan Dewa dengan Nana sepertinya harus menunggu sampai kucing bertanduk Baru keinginannya akan terwujud Karena Dewa dan Nana tidak bisa dipisahkan oleh ratu dari segala ratu kegelapan para Buana Di episode malam ini Bu Parah yang sudah gagal menjebak Nana sangat berambisi untuk berhasil Memisahkan Dewa dengan Nana di acara persidangan kedua yang akan segera diraksanakan Si Seng Klekroni dan istrinya Yang Oon pun sangat mendukung Bu Parah saat itu Sementara Dewa masih belum bisa bertemu dengan Nana Namun Dewa sangat yakin kalau Nana tidak seperti yang Bu Parah katakan saat si ratu dan demit itu ngomporin Dewa Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Langkah baiknya buat BHSI Loper semua yang baru saja menemukan channel ini untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari mimin berikutnya Terima kasih Sedangkan di tempat lainnya Tante Merlin melihat Nana yang saat itu terlihat sedang murung Tante Merlin pun menanyakan kepada Nana apa yang sedang Nana pikirkan Nana pun kemudian mengatakan kalau dirinya baru saja mendapat surat gugatan untuk sidang perceraian yang kedua Tante Merlin pun sangat terkejut mengetahui hal itu Dan di adegan selanjutnya Nana sedang berada di pinggir jalan sendirian Sepertinya Nana akan pergi ke suatu tempat Dan tanpa Nana sadari dirinya sedang diawasi oleh komplotan Golden Skull Yang sengaja disuruh oleh Pak Nopal untuk terus mengawasi dan mengikuti Nana Kemana pun Nana pergi Si Ratu Dedemit Parah Buana pasti akan melakukan hal seperti sebelumnya Kali ini Bu Parah akan membuat Nana tidak bisa hadir dalam persidangan Dan besar kemungkinan akan menyuruh si Tony Rebing beserta konco-konconya untuk melakukan hal buruk kepada Nana Tapi tenang saja ya guys Selama Nana dalam pengawasan Golden Skull Si Tony Bolotot CS pasti akan gagal melakukan aksi pengecutnya Kita berharap dalam sidang yang kedua nanti Nana dan Dewa bisa hadir dalam acara tersebut Dan semoga perceraian akan gagal ya guys Oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis buku harian seorang istri episode malam ini Dan juga sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Untuk mengetahui lebih jelasnya saksikan terus buku harian seorang istri Yang tayang setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SCTP Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai berjumpa kembali di video-video mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih.